Nanti pengurutannya akan menyesuaikan dengan isi yang ada di kolom C. Sini ada pilihannya ya, A ke Z kah atau Z ke A urutannya. Untuk area yang lain itu tidak berubah, contohnya di kolom nomor. Tetap ya, aman. Jadi jangan khawatir, untuk datanya tidak akan terpulkar. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat ketemu lagi di Belajar Komputer dari Nol. Siapa di antara kalian yang masih kerepotan melakukan pengurutan data di Excel sehingga membuat pekerjaannya selesai lebih lama? Sini saya kasih tahu cara mudahnya. Sebelum saya memulai menjelaskan, ada baiknya kalian mendownload dulu ya file latihan yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Ada linknya di sana. Silahkan sambil latihan, sambil memperhatikan apa yang saya jelaskan ini agar nanti pengetahuannya bisa semakin bertambah. Pengurutan data dalam Excel itu sangat dibutuhkan juga ya di dunia kerja karena dengan memahami cara pengurutan data yang baik, maka kita akan menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Contohnya bisa kalian perhatikan di sini ya. Ini ada data yang sudah saya siapkan. Nah, data ini nanti kita akan coba urutkan berdasarkan kriteria tertentu atau berdasarkan bagian tertentu ya. Misalnya, di sini ada nama alumni nih. Dia acak ya, nggak sesuai abjad nih. Ada huruf R, H, S, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengurutkan nama alumni ini berdasarkan abjad. Artinya nanti di sini dimulai dari huruf A ya namanya dan seterusnya ke bawah gitu ya. Nggak berantakan seperti ini. Caranya kalian bisa masuk di tab data ya. Kalian blok dulu area yang mau diurutkan seperti ini. Jadi untuk bagian yang tidak ingin diurutkan itu di skip aja. Nggak usah di blok seperti ini ya untuk nomor. Ini saya mau biarkan aja biar dia berurutan. Begitu juga dengan judul di atas, headernya ini nggak usah di blok. Kita blok mulai dari sini sampai ke pojok kanan bawahnya. Berikutnya, kalian masuk di tombol sort yang ini. Klik satu kali. Di sebelah kanan kotak dialog ini ada namanya My Data Has Header. Jadi kalau kalian mau melakukan pengurutan custom sesuai dengan yang kalian inginkan, maka hilangkan jentang pada My Data Has Header ini. Agar nanti hanya area yang kita blok saja yang akan diurutkan. Berikutnya, masuk di soft buy. Itu ada tanda panah ke bawah, diklik satu kali. Kita coba pilih kolom apa yang akan kita jadikan acuan pengurutannya. Coba kita mau mengurutkan pada nama alumni mungkin ya. Jadi ini berdasarkan abjad misal. Jadi kita coba pilih kolom C. Perhatikan kolom yang ada di komputer kalian ya. Itu dia ada pada kolom apa. Untuk alumni di komputer saya, letaknya di kolom C. Berarti saya pilih di sini kolom C. Nanti pengurutannya akan menyesuaikan dengan isi yang ada di kolom C. Untuk bagian short on, itu kita pilih aja fill you ya. Atau data yang tersedia pada kolom nama alumni yang sudah kita ketikan. Meskipun nanti kalian bisa juga ya menggunakan warna cell, kemudian warna huruf, atau icon pada cell. Tapi itu nanti sebentar saya jelaskan. Kita coba yang data tertampil di sini ya, yang akan kita gunakan untuk pengurutannya. Kemudian di sini di bagian order, kita tentukan mau diurutkan berdasarkan apa. Di sini ada pilihannya ya. A ke Z kah? Atau Z ke A urutannya. Kita coba pilih yang A ke Z dulu untuk abjadnya. Lalu pilih OK. Perhatikan, yang berubah itu hanya area blocking saja. Atau area yang sudah kita blokkan. Untuk area yang lain itu tidak berubah. Contohnya di kolom nomor. Tetap ya, aman. Jadi jangan khawatir untuk datanya tidak akan tertukar. Sekarang jadi lebih rapi ya tabelnya. Nah itu kan tadi urutannya berdasarkan huruf ya. Bagaimana kalau misalnya angka. Jadi caranya gini, kalian tinggal blok lagi areanya. Kemudian masuk di short. Nah untuk data yang sudah kita urutkan tadi, kita delete dulu ya. Hapus. Kemudian kita tambahkan ulang apa yang akan kita urutkan selanjutnya. Klik add level. Di sini kita pilih ya short by apa. Kolom apakah tadi yang akan kita jadikan sebagai acuan. Angkatan ya, ini angka. Berarti dia kolom F. Ini kita sesuaikan dengan data yang tertampil aja di dalam value. Kemudian kita pilih apakah mau diurutkan dari kecil ke besar. Atau dari besar ke kecil. Misalnya nih, saya mau urutkan dari kecil ke besar. Jadi kita pilih small to large. Lalu OK. Maka nanti datanya akan mengikut lagi. 986, 88, 90, dan seterusnya ke bawah. Jadi seperti itu ya, cara mengurutkan data yang baik di Excel untuk memudahkan pekerjaan kalian di kantor. Jika ada pertanyaan seputar Excel, silakan kalian ketikan aja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan baca. Dan saya akan bahas pada tutorial selanjutnya di channel Belajar Komputer dari Nol. Bagi yang belum subscribe, agar kalian tidak ketinggalan setiap konten yang saya update dalam channel ini. Silakan tekan tombol subscribe-nya dan jalankan tombol loncengnya. Agar kalian menjadi orang yang pertama mengetahui tutorial Excel terbaru yang saya sampaikan di channel Belajar Komputer dari Nol. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam OKA. Terima kasih telah menonton!